Halo Betal Lovers, apa kabar dan selamat datang ke video saya. Hari ini saya tidak ingin membuat video tentang tutorial atau tips untuk betta. Hari ini saya hanya ingin menunjukkan beberapa betta. Saya ingin menunjukkan plakat untuk kompetensi di Indonesia. Dan jika anda ingin menunjukkan ini. Kami tahu bahwa selain IBC, Indonesia juga mempunyai standar spesial yang dipakai di Indonesia. Seharusnya, kompetensi ini disebut SNI atau standar betta Indonesia. Hari ini saya tidak ingin membicarakan detail tentang standar betta Indonesia. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki standar yang berbeda dari standar internasional seperti IBC. Di Indonesia menunjukkan bahwa ikan betta lebih fokus pada bentuk betta. Seperti dorsal, anal, caudal, ventral, tubuh, dan kepala. Berwarna betta di standar SNI hanya digunakan untuk mengklasifikasi ikan dalam kelas. Contohnya, warna, warna yang terbaik, warna yang terbaik, dan warna yang lain. Tapi ketika menurut, menurutnya 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 lebih dari warna. Selain itu, ikan juga diklasifikasi berdasarkan ukuran mereka. Maksimum total untuk pelakat junior adalah 3,7 cm. Dan pelakat senior adalah 3,7 cm. Dan bagaimana, jika Anda ingin menurut pelakat betta, lebih baik untuk memiliki pakaian besar. Jadi generasi selanjutnya akan memiliki pakaian besar. Biasanya, orang-orang di Indonesia menyebutkan pakaian besar sebagai pakaian setengah muka. Saiz pakaian betta sangat penting. Karena kelihatan betta-betta akan terlihat baik jika pakaian besar. Biasanya, untuk memaksimai bentuk betta, hobi betta-betta melakukan pakaian betta. Mereka menyerangkan sedikit bagian betta-betta dengan cut. Dan itu secara legal dalam kompetisi betta-betta. Mungkin ini masih buruk di antara betta-betta. Tetapi untuk setengah perbaikan, mereka melakukannya. Kompetisi betta-betta sangat penting untuk pembangunan betta-betta. Dengan kompetisi betta-betta, Pembangunan tersebut untuk kualitas betta-betta akan meningkat. Dan juga pembangunannya akan meningkatkan kualitas betta-betta. Pembangunan tersebut untuk pembangunan betta-betta. Pembangunan standar betta-betta, Pembangunan kualitas betta-betta adalah hal yang penting. Tetapi di video ini, saya tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang Pembangunan betta-betta. Saya hanya ingin menunjukkan dan menunjukkan beberapa hal kecil. Pembangunan betta-betta di Indonesia. Dan jika Anda ingin mendapatkan ikan dengan kriteria SNI, Terutama pelakat betta-betta, Anda bisa mendapatkan dari Indonesia. Meskipun warna sederhana, Tapi ikan dengan kriteria SNI sangat jarang, Dan hanya dapat dapat menerima dari Indonesia. Karena negara lain selain Indonesia sangat jarang membuat ikan seperti ini. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau mungkin Anda mempunyai opini yang berbeda, Anda bisa tulis dalam menerima comment. Dan akhirnya, terima kasih banyak yang menonton video ini, Dan sampai jumpa lagi.